Salam sejahtera, isi kandungan dalam video ini adalah berdasarkan kepada buku Jom Coding untuk Science Computer, tingkatan 4 dan 5 yang ditulis oleh Ilena Che. Unit 1, game pertama saya. Dalam unit ini kita akan pelajari tentang penggunaan Jawa Script dan coding HTML untuk membangunkan satu game, satu permainan komputer yang sangat mudah. Mari kita mulakan projek baru. Pergi ke This PC, ataupun My Computer, masuk ke dalam C Drive, pilih XAMPP, pilih HTDock Folder, masuk ke dalam Dashboard Folder. Di sini, right klik New Folder, masukkan nama My First Game. Pastikan ada perkataan underscore untuk memisahkan perkataan My First Game. Sekali lagi, My First Game. My M-Y underscore F-I-R-S-T underscore Game. Kita akan letak file PHP dalam folder tersebut. Bagi memulakan Notepad++, buka program Notepad++. Bagi sesiapa yang ada file, boleh tutup semua file yang ada. Kita mulakan dengan New File, simpan file tersebut. Pergi ke menu File, Save As. Pastikan folder adalah Dashboard My First Game. Sekali lagi, pastikan folder Dashboard My First Game. Pilih source file ataupun data type sebagai PHP. Tukarkan nama file tersebut sebagai MyFirstGame.php Tukarkan nama file tersebut sebagai MyFirstGame.php Tukarkan nama file tersebut sebagai MyFirstGame.php Tekan butang Save. Masukkan koding asas ataupun struktur asas HTML ke dalam patch PHP tersebut. Oke, saya sudah masukkan koding asas ataupun struktur asas untuk PHP file saya. Dan saya bagikan file tersebut title sebagai MyFirstGame. Oke, simpan file tersebut. Simpan file tersebut. Jadi sebelum kita mula kepada web patch, tengok hasil dia ataupun output dia. Jangan lupa kita kena aktifkan XAM. XAM control panel. Oke, tekan butang Apache. Tekan butang MySQL. Lepas itu, minimiskan window tersebut. Buka web browser kita. Buka web browser. Typekan address. Localhost. Dashboard. Dan jangan lupa kita letakkan file tersebut dalam folder my underscore first underscore game. Oke, dan dalam folder tersebut kita hanya mempunyai php file my first game.php. Jadi sepatutnya anda akan dapat peparan begini, kosong. Oke, sebab kita belum lagi masukkan apa-apa maklumat dalam patch tersebut. Apa yang kita masukkan ialah coding asas sahaja. Oke, coding asas HTML set. Bahasa dia language kepada English. Kita mempunyai header, head. Meta, chart set dia set kepada UTF-8. Standard punya. Oke. Title, kita masukkan my first game. Lepas itu body. Oke, coding tersebut boleh juga didapati dalam muka surat 4. Oke, muka surat 4. Dan kita akan tambah. Sekarang ini kita masukkan satu canvas. Canvas maksudnya satu boulder, satu kawasan. Kawasan supaya kita boleh menghasilkan game tersebut. Rujuk kepada Sila rujuk kepada Muka surat 4 untuk coding style. Oke, pastikan tiada masalah typo. Tekan butang save. Lepas itu kita tengok apakah hasil yang berlaku Bagi coding canvas tersebut. Balik kepada Web patch kita. Oke, my first game.php Refresh patch tersebut. Refresh patch tersebut. Kemudian nampak tiada apa-apa pun yang keluar. Oke, tidak hairan. Sebab ini hanyalah coding style sahaja. Kita belum lagi call Canvas tersebut. Kita belum call Canvas tersebut. Jadi kita masukkan lagi coding seterusnya Dalam bahagian body Supaya Canvas ini akan ditunjukkan dalam web patch. Sila rujuk kepada Muka surat 4 Untuk coding tersebut. Sila periksa coding dengan betul Selepas memasukkan coding Mengikut kepada Muka surat 4 Oke, jika tiada masalah Tekan butang save. Tekan butang save. Seterusnya kita tengok output Tengok output pada Screen Tekan butang refresh Kita akan nampak Tulisan keluar Dan kita mempunyai Screen canvas ini. Inilah yang kita namakan Screen canvas dalam grey color. Oke, jadi Javascript ini Kita kena berhati-hati Semasa meng-coding Javascript Kerana Kalau silap Satu Koma Ataupun satu Semi kolon sahaja Kita tidak akan nampak Output yang Dimasukkan. Contohnya Kalau saya padam Koma ini Dan letak kepada Semi kolon Saya tekan butang save Apakah output Yang hasilkan Ialah Tiada Canvas tersebut Dipadamkan Kerana Webpatch Tidak faham Javascript tersebut Jadi dalam Case yang ini Kita hasilkan fungsi Yang dinamakan Start game Dan Dalam body Kita unload Untuk start game tersebut Dan dalam fungsi Start game Kita ada lagi fungsi Sebagai My game area Dot start Dan dalam ini Kita set Canvas Documents Sebagai Canvas Refer Kepada Canvas Sebab Nama dalam Style Kita gunakan Canvas Dalam fungsi ini Kita mempunyai Kita set Width 720 Height Ketinggian Canvas tersebut 480 Dan kita set Conteks dia Sebagai 2D Seterusnya Kita akan Masukkan Satu komponen Kotak merah Di dalam Canvas kita Maka Rujuk kepada Coding Dalam muka Surat 8 Dan Kita Kena Masukkan Satu Objek Yang Dinamakan My Red Dot Simpan File tersebut Sekiranya Koding Dada Masukkan Dengan Betul Jadi Dalam Case ini Apa yang Kita Masukkan Ialah Satu In the Object Objek Yang kita Masukkan Yang dipanggil My Red Dot Dan Kita Dalam Fungsi Start Game Kita Define Juga Property Untuk Objek Tersebut Sebagai 30 30 Merah 10 120 Dan Dimana Maklumat Ini Adalah Property Yang rujuk Kepada Komponen Tersebut 30 Rujuk Kepada Width 30 Rujuk Kepada Height Red Color X 10 Y 120 X Dan Y Ini Adalah Koordinate Jadi Kita This Dot Width Set Kepada Width Di Sini Jadi Dia akan Padankan Kepada 30 This Dot Height Padankan Kepada 30 X Padankan Kepada 10 Dan Seterusnya Dan Kita Masukkan Style Dia Color Color Dia sebagai Red Lepas Itu Kita Set Kita Set Kan Kita Munculkan Dia Appear Dia Simpan File Dan Tengok Hasil Tekan Butang Refresh Ataupun Reload Jadi Sekiranya Koding Tiada Masalah Kamu Kan Nampak Petak Segi Empat Tepat Ditunjukkan Segi Empat Tepat Merah Ditunjukkan Seterusnya Apa yang Kita Kita Buat Ialah Kita Cuba Paparkan Segi Empat Tepat Merah Tersebut Dan Gerakkan Dia Dari Kiri Ke Kanan Jadi Untuk Pemahaman Bagaimana Dia Bergerak Sebenarnya Setiap Saat Kita Kena Set Dia Bergerak Ke Satu Lokasi Yang Baru Lepas Dia Bergerak Lokasi Yang Lama Kena Padam Dan Lokasi Yang Baru Kena Ditunjukkan Mari Kita Tengok Buka Surat 9 Dan Masukkan Semua Koding Yang Terlibat Dalam Notepad Plus Kita Dalam File Kita Kita Masukkan Satu Fungsi Yang Dinamakan Update Game Area Di Mana Kawasan Canvas Ini Akan Di Update Kan Akan Di Perbaharui Dalam 50 Kali Set Saat Supaya Kita Boleh Nampak Dia Macam Bergerak Dalam Case Game Area Clear Maksudnya Kita Padamkan Apa Yang Berlaku Dalam Canvas Tersebut Yang Sebelum Ini Lepas Itu Kita Update Kita Masukkan Lokasi Yang Baru Tentang Red Dot Tersebut Kemudian Kita Kena Update Dalam Bahagian My Game Area Rujuk Kepada Coding Dalam Muka Surat 9 Simpan File Tersebut Sekiranya Anda Telah Memasukkan Maklumat Ataupun Coding Dengan Betul Apa Yang Berlaku Dalam Case Ini Ialah Kita Masukkan Interval Interval Maksudnya Masa Masa Yang Kita Set Update Game Tersebut Setiap 20 Milisaat Dan Dalam Clear Function Kita Hasilkan Satu Clear Function Dalam Clear Function Tersebut Kita Reset Semua Canvas Tersebut Dimana Lokasi Set Kepada Kosong Kosong Dan Dia punya Width Dan Height Set Kepada Yang Original Selepas Itu Kita Masukkan Tentang Fungsi Untuk Game Update Dalam Game Update Ada My Game Area Clear Dan My Red Dot Update Dan Dalam Fungsi Komponen Kita Masukkan This Dot Update Supaya Conteks Dia Update Color Dia Update Properties Dia Yang Merujuk Kepada Tempat Baru Lokasi Baru Warna Baru Semua Di Update Set Lepas Simpan Mari Kita Tengok Apakah Output Dia Kita Tetap Nampak Satu Kotak Merah Berada Di Kawasan Ini Tidak Berubah Sebab Sekarang Belum Lagi Kita Set Dia Bergerak Maka Kita Ini Yang Kita Nampak Sahaja Balik Kepada Coding Rujuk Kepada Muka Surat 10 Rujuk Kepada Muka Surat 10 Dan Kita Masukkan Coding Untuk Update Game Area Supaya Kita Nampak Kotak Tersebut Bergerak Simpan File Tersebut Dan Refresh Page Kita Nampak Kotak Ini Bergerak Setiap Kali Sebenarnya Apa Yang Berlaku Ialah Canvas Ini Akan Padam Apa Yang Berlaku Apa Apa Yang Berlaku Ialah Canvas Ini Akan Di Update Lokasi Untuk Kotak Tersebut Akan Dipadam Kemudian Dipaparkan Balik Oke Disebabkan Kita Tidak Mempunyai Stop Ataupun Kita Tidak Halang Kotak Tersebut Bergerak Maka Ia Bergerak Daripada Kiri Ke Hujung Kanan Seterusnya Kita Tambahkan Empat Butang Di Bahagian Bawah Canvas Tersebut Supaya Nanti Kita Boleh Klik Butang Tersebut Dan Gerakkan Kotak Tersebut Kotak Merah Wujuk Kepada Muka Surat 11 Kita Tambahkan Coding Dan Simpan File Tersebut Sekiranya Coding Sudah Dimasukkan Dengan Berjaya Mari kita Tengok Hasil Output Refresh Page Tersebut Dan Kita Kanan Nampak Terdapat 4 Butang Berada Dalam Page Ini Dan Jikal Kita Tekan Sekarang Up Left Right Down Tidak Ada Apa-apa Yang Akan Berlaku Sebab Kita Hanya Membangunkan Fungsi Fungsi Yang Dinamakan Move Up Move Left Move Right Dan Move Down Jadi Sekarang Kita Masukkan Fungsi Dia Di Atas Script Di dalam Script Supaya Apabila Kita Tekan Butang Move Up Move Left Tersebut Yang Ini Kotak Tersebut Dapat Bergerak Mengikut Apa Yang Kita Tekan Selepas Fungsi Move Up Down Left Right Dah Dimasukkan Dengan Betul Simpan File Tersebut Sekarang Kita Sudah Berjaya Untuk Define Fungsi Move Up Down Bagi Butang Up Left Right Down Tetapi Jika Kita Klik Dia Masih Tidak Berfungsi Sebab Kita Belum Lagi Memanggil Fungsi Tersebut Kita Hanya Define Sahaja Wujuk Kepada Muka Surat 12 Dan Masukkan Koding Koding Yang Seperti Ditunjukkan New Post Dan Kita Membenarkan Dia Jikalau Dia Bergerak X Lokasi Akan Bertukar Mengikut Kepada Speed X Dan Speed Y Yang Baru Iaitu Mengikut Kepada Apa Yang Kita Tekan Dan Dalam Case Ini Simpan Dulu File Dalam Case Ini Jikalau Kita Tekan Kepada Jikalau Kita Balik Kepada Webpage Ini Kita Tekan Butang Refresh Sebenarnya Apa Yang Berlaku Ialah Dia Tidak Apa Respon Oke Jikalau Kita Tekan Butang Up Left Right Down Dia Tidak Mempunyai Sebarang Respon Apakah Sebab Dia Sebab Dia Di bahagian Game Update Area Kita Masih set Dia Bergerak Dengan Sendiri By Plus 1 Bagi X Maka Untuk Ini Kita Kena Tukar Sekarang Kita Sudah Refer Kepada New Post Kita Refer Kepada New Post New Position Simpan File Tersebut Sekiranya Coding Dah Dimasuk Dengan Betul Mari Kita Tengok Hasil Refresh Patch Red Dot Tidak Lagi Bergerak Dengan Sesuka Hati Sebab Kita Dapat Damp Coding Itu Jikalau Kita Tekan Butang Right Dia Bergerak Lahan Lahan Sebab Dalam Coding Kita Set Plus One Right Plus One Lepas Kita Plus One Dia Ikan Ikut Tukar Lokasi Tersebut Based On Speed Dia Jadi Apakah Yang Berlaku Yalah Jikalau Kita Tekan Dua Kali Tiga Kali Dia Bergerak Dengan Laju Oke Ini Yang Berlaku Seterusnya Apa Yang Kita Nak Lakukan Ialah Kita Pastikan Jikalau Klik Sekali Untuk Butang Right Dia Tidak Kelajuannya Tidak Tidak Bertambah Dia Sepatutnya Ialah Kita Tekan Sekali Dia Bergerak Sekali Tekan Sekali Dia Bergerak Sekali Bukannya Gerak Secara Otomatik Jadi Untuk Bahagian Coding Kita Kena Tambahkan Fungsi Untuk Stop Move Saya Letak Fungsi Stop Move Di Atas Fungsi Function Move Up Untuk Fungsi Ini Kita Memaksa Bahawa Dread Dot Tersebut Speed X Dan Y Dia Akan Jadi Sifar Balik Kepada Yang Asar Dan Untuk Menggunakan Fungsi Ini Kita Kena Ubah Bahagian Button Tadi Ialah Kita Klik Maka Speed Dia Bertambah Sekarang Kita Kena Tukar Ialah Apabila Kita Klik Dia Bergerak Sekali Tetapi Apabila Kita Mouse Up Maka Dia Akan Stop Move Coding Ini Boleh Rujuk Kepada Muka Surat 13 Simpan File Tersebut Sekiranya Anda Dah Masukkan Coding Dengan Betul Dan Pastikan Tiada Masalah Ejaan Tiada Masalah Ejaan Kita Cuba Tengok Apakah Output Dia Balik Kepada Webpatch Refresh The Patch Tekan Right Sekarang Kita Berjaya Tekan Right Sekali Dia Bergerak Satu Pixel Up Sekali Dia Bergerak Satu Pixel Inilah Hasil Coding Mouse Up And Mouse Down Dan Kita Boleh Set Pergerakan Yang Kita Mahu Seterusnya Kita Akan Masukkan Satu Obstacle Warna Hijau Dalam Screen Canvas Tersebut Maka Dalam Coding Kita Kena Define Obstacle Objek My Obstacle Sudah Dibangunkan Sudah Define Dan Sekarang Kita Kena Update Meglumat Obstacle Masukkan Property Kita Dah Masukkan Property Untuk Obstacle Tersebut Di X10 Y200 Sorry Kita Dah Updatekan Property Untuk My Obstacle Yang Mempunyai Width 10 Height 200 Warna Hijau Location Dia X 300 Y120 Jadi Jangan Lupa Kita Kena Update Juga Dalam Game Area Bahawa Object My Obstacle Ini Wujud Jadi Tiga Line Kita Tambah Define Object My Obstacle Define New Component Property Dia Lepas Itu Update Obstacle Tersebut Simpan File Kita Teruskan Coding Kita Teruskan Tengok Webpatch Kita Nampak Obstacle Terletak Di Bahagian Kawasan Ini Seterusnya Kita Masukkan Coding Seperti Yang Ditunjukkan Dalam Muka Surat 14 Supaya Red Dot Object Nanti Boleh Belanggar Dengan Obstacle Sekarang Ini Mereka Boleh Bertumbus Antara Satu Sama Lain Rujuk Kepada Muka Surat 14 Masukkan Coding Stop Method Jika kita Simpan Fungsi Tersebut Dan Refresh Patch Tidak Ada Apa-apa Yang Akan Berlaku Jangan Lupa Selepas Stop Function Ini Sebelum Stop Function Ini Kita Tambahkan Satu Koma Bagi Method Untuk Clear Simpan File Kita Boleh Cuba Refresh Dan Tengok Tidak Ada Apa-apa Yang Berlaku Kita Balik Kepada Coding Masukkan Coding Dalam Patch 15 Crash Wave Okay Method Crash Wave Yang Kita Masukkan Dalam Fungsi Komponen Simpan File Selepas Coding Dimasukkan Okay Mari kita Tengok Apa Yang Berlaku Kita Nampak Obstacle Tersebut Tetap Berada Di Sini Dengan Red Dot Tidak Ada Apa-apa Yang Berlaku Sebab Ini Fungsi Crash Mereka Tidak Bergerak Mereka Tidak Tau Apa Yang Akan Berlaku Jadi Penderangan Dia Adalah Kita Define Kita Define Objek Kita Mempunyai Left Right Top Bottom Dan Objek Yang Baru Ada Objek Yang Green Objek Semua Pun Ada Left Right Bottom Dia Dan Kita Set Crash Sebagai True Okay Jika Jika Keadaan Tidak Berlanggar Antara Satu Sama Lain Maka Crash Dia False Otherwise Dia Crash True Apa Yang Berlaku Dengan Crash True Ialah Kita Update Update Berhenti Jadi Sekarang Kita Pergi Kepada Muka Surat 16 Oke Kita Kena Update Game Area Ini Supaya Kalau Crash Dia Akan Call Untuk Stop Jadi Masukkan Coding Seperti Dalam Muka Surat 16 Sekarang Jikalau Dia Crash Objek Merah Dengan Obstacle Crash Maka Game Area Kita Akan Berhenti Tetapi Objek Kita Masih Belum Bergerak Masih Lagi Tidak Dapat Bergerak Langkah Seterusnya Yalah Kita Kena Set Supaya Obstacle Tersebut Akan Bergerak Sendiri Maka Dalam Coding Kita Boleh Tambah Tambahkan Coding Ini Supaya Obstacle Tersebut Bergerak Ke Exit Tolak Satu Maksudnya Bergerak Dari Kanan Ke Kiri Mari Kita Lihat Output Objek Hijau Bergerak Dan Sepatutnya Dilanggar Objek Merah Dia Berhenti Maka Coding Dah Betul Mari Kita Lujuk Kepada Muka Surat 17 Muka Surat 17 Menerangkan Bagaimana Sesuatu Frame Itu Digunakan Dalam Game Yang Membolehkan Sesuatu Objek Bergerak Dari Kanan Ke Kiri Jadi Tugas Yang Pertama Kita Perlu Buat Jalan Menentukan Bilangan Frame Pada Permulaan Game Game Bakal Kita Perlu Masukkan Coding Yang Ditunjukkan Dalam Muka Surat 17 Kedalam Method My Game Area Kita Set 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 Nombor Frame Adalah Bersamaan Dengan Kosong Dan Apabila Game Tersebut Bermula Nombor Frame Tersebut Akan Bertambah Langkah Yang Seterusnya Ialah Kita Tukar Obstacle Kita Akan Random Kita Akan Random Beberapa Obstacle Yang Akan Keluar Kedalam Screen Kedalam Canvas Maka Properties Obstacle Kita Kita Tukar Yang Pertama Yalah Jenis Objek Tukar Kepada Bentuk Array Masukkan Simbol Tersebut Kedalam Objek My Obstacle Kemudian Padamkan Property Untuk Coding My Obstacle Seterusnya Kita Kena Tambahkan Coding Untuk Mengira Frame Untuk Mengira Frame Dalam Update Game Area Selalu Rujuk Kepada Muka Surah 18 Masukkan Coding Yang Diperlukan Simpan File Tersebut Sekiranya Anda Telah Masukkan Coding Mengikut Kepada Muka Surah 17 Dan 18 Sekali Lagi Apa Yang Bertukar Ialah Pertama Tukar My Obstacle Kepada Array Oh Silah Masukkan Simbol Sama Dengan Obstacle Sama Dengan Array Seterusnya Padamkan Coding My Obstacle Yang Berada Dalam Method Start Game Kemudian Tukarkan Semua Coding Untuk Update Game Area Mengikut Kepada Muka Surat 18 Dan Last Kali Tambahkan Fungsi Tambahkan Method Untuk Every Interval Simpan File Tersebut Dan Kita Tengok Output Di Webpatch Refresh Sekarang Kita Nampak Objek Untuk Objek Untuk Green Bar Ini Bergerak Sendiri Dan Kita Boleh Tekan Red Dot Untuk Moving Ke Bahagian Objek Green Bar Dan Jikalau Dia Belanggar Game Akan Berhenti Balik Kepada Coding Mari Kita Tengok Perjelasan Untuk Coding Tersebut Bermula Update Game Area Dalam line Ini Y XY Maksudnya Kita Mencipta Dua Variable X Dan Y X Dan Y Digunakan Untuk Mentarifkan Kedudukan Obstacle Pada Frame Yang Baru Seterusnya Kita Tengok Follow Dan If Tersebut Maka I Menunjukkan Jika I Kurang Daripada Panjang Obstacle Tambah I Dengan Satu Yang Ini Adalah Rujuk Kepada Obstacle Dan Saya Mak Sama Ada Kotak Merah Terlanggar Dengan Obstacle Tersebut Jika Ia Maka Kita Berhenti Jika Tidak Dia Terus Loop Lepas Itu Kita Clear Screen Dan Jumlah Frame Bertambah Satu Bagi Bahagian Ini Ini Adalah Refer Kepada Peningkatan Frame Peningkatan Frame Selepas Frame Bertambah Kita Lihat Apabila Nombor Frame Bertambah Sebanyak Satu Pada Setiap Interval 150 Perkara Berikut Akan Berlaku Apa Yang Berlaku Ialah Kedudukan X Di Sini Ini Adalah Sama Dengan Lebar Canvas Maksudnya Obstacle Akan Muncul Di Bahagian Belakang Obstacle Akan Muncul Pada Setiap 150 Millisecond Kemudian Kedudukan Y Dia Akan Adjust Tolak 200 Supaya Bar Supaya Bar Objek Tidak Terlalu Panjang Dan Kita Hasilkan Array Untuk Obstacle Pada Setiap 150 Millisecond Next Ialah Kita Cipta Obstacle Yang Baru Selepas Kita Cipta Obstacle Yang Baru Kita Akan Gerakkan Obstacle Tersebut Daripada Bahagian Kanan Ke Kiri Lepas Itu Kita Akan Update Lokasi Ataupun Paparan Obstacle Tersebut Dan Kita Update Lokasi Update Lagi Red Dot Punya Lokasi Untuk Pengiraan Masa Pula Ia Rujuk Kepada Every Interval Dimana Maksudnya Disini Ialah Apabila Frame Bertambah Dan Dibahagi Kepada 150 Interval Tersebut Ok Kalau Berjaya Maka Ia Akan Peparkan Satu Objek Ataupun Obstacle Yang Baru Jikalau Tidak Dia Tidak Keparkan Obstacle Tersebut Langkah Yang Seterusnya Ialah Kita Akan Bangunkan Obstacle Yang Mempunyai Kepanjangan Ataupun Ketinggian Yang Berbeza Jadi Balik Kepada Buku Buka Surat 21 Masukkan Coding Dalam Update Game Area Supaya Kepanjangan Obstacle Tersebut Akan Berubah Berubah Seterusnya Kita Masukkan Lagi Beberapa Variable Dalam Method Untuk Update Game Selain Daripada XY Lokasinya Kita Masukkan Ketinggian Gap Minimum Height Maximum Height Minimum Gap Dan Maximum Gap Supaya Nanti Random Obstacle Yang Keluar Obstacle Yang Direndom Kan Walaupun Ketinggian Mereka Adalah Berbeza Tetapi Memang Mempunyai Ruang Untuk Red Dot Melalui Nya Mari kita Lihat Muka Surat 21 Kita Kena Lukiskan Obstacle Secara Random Jadi Kita Masukkan Coding Coding Yang Berkaitan Dalam Muka Surat 22 Tukar Bahagian Coding Untuk Frame Dalam Update Game Area Bahagian Bahagian Ialah Kita Masukkan Tentang Coding Tentang 2 Bar Random 2 Bar Jadi Apa yang Berlaku Ialah Setiap Bagi Setiap Interval 150 Kita Tentukan Minimum Hide Untuk Bar Satu Objek Tersebut Minimum 20 Ketinggian Maksimum Mencecah 200 Lepas Itu Kita Adakan Formula Untuk Kira Apakah Jumlah Ketinggian Dia Dan Kita Setkan Minimum Gap Adalah 50 Maksimum Gap Dia Adalah 200 Untuk Objek Red Dot Melimpasi 2 Bar Tersebut Oke Dan Gap Dia Kita Setkan Formula Yang Ini Supaya Kita Mempunyai Kawasan Ataupun Ruangan Yang Tepat Dan Membolehkan Red Dot Melimpasinya Melalu I Kita Hasilkan Obstacle Yang Pertama Di Atas Oke Dan Hasilkan Obstacle Yang Kedua Yang Di Bawah Jadi Pengaliran Matematik Ini Mencari Gap Ruang Gap Yang Membenarkan Red Dot Melalui Kawasan Melalui Dua Bar Tersebut Mari Kita Simpan File Tersebut Simpan File Tersebut Balik Kepada Webpatch MyFirstGame.php Klik Butang Refresh Maka Kita Akan Dapati By Default Oke Sekarang Bar Tersebut Akan Keluar Dan Ditunjukkan Secara Random Mari kita Coba Red Dot Saya Dapat Bergerak Apabila Saya Tukar Butang Up Right Down Dan Sepatutnya Dia Dapat Limpas Gap Tersebut Kemudian Kemudian Turun Tersebut Saya Saya Cuba Kita Cuba Oke Sama ada Dia boleh Limpas Semua Bahagian Bar Dan Kenapa Dia Crash Nampaknya Ada Masalah Apabila Kita Tekan Apabila Kita Tekan Butang Down Ataupun Right Untuk Menurunkan Red Dot Tersebut Mari kita Tengok Dalam Coding Kita Kena Pastikan Semua Arah Ini adalah Betul My Bottom Ada My Left My Right My Bottom My Top My Bottom Other Left Pun Ada Other Right Other Right Hilang Ini cara Kita Cari Ada Right Other Right Other Top Other Bottom Jadi Nampaknya Saya Tersilap Type Di bahagian Crash With Crash With Tekan Butang Simpan File Kita Coba Lagi Refresh Page Tersebut Dan Tengok Sama Ada Kali Ini Dia akan Crash Oke Nampaknya Tiada Sudah Issue Apabila Kita Tekan Write Down Oke Jadi Itulah Cara Kita Debug Kita Kita Faham Dimana Ada Masalah Tersebut Dan Jika Dia Menyentuh Desktop Oke Jadi Kita Sudah Berjaya Membangunkan Fungsi Ataupun Method Yang Randomkan 2 bar Dan 2 bar Tersebut Akan Keluar Pada Setiap 150 Millisecond Jadi Tugas Yang Seterusnya Kita Akan Buat Ialah Kita Masukkan Score Markah Markah Jadi Bahagian Ini Boleh Rujuk Kepada Muka Surat 26 Sorry Bahagian Ini Boleh Rujuk Kepada Muka Surat 24 Kita Kena Masukkan Variable Score Supaya Markah Diberikan Apabila Kita Mainkan Game Tersebut Langkah Yang Pertama Yalah Define Variable Score My Score Langkah Yang Kedua Yalah Lepas Kita Define Variable My Score Kita Kena Set Property Dia Setelah Masukkan Property Dia Simpan File Tersebut Sepatutnya Kita Berjaya Untuk Hasilkan Variable Yang Bernama Score Dengan Property 30 Pixel Jenis Tulisan Berada Di Bahagian X 2800 280 Dan Y 40 Dengan Warna Hitam Jadi Untuk Tujuan Tersebut Kita Pergi Bahagian Komponen Kita Kena Masukkan Coding Seperti Ditunjukkan Dalam Muka Surat 24 Langkah Kedua Kita Kena Pastikan Canvas Boleh Membezakan Arahan Melukis Kotak Merah Dan Melukiskan Text Untuk Score Kita Kena Masukkan Maklumat Dalam Bahagian This Update Method Ok Selepas Kita Masukkan Coding Tekan Butang Save Jadi Apakah Yang Saya Lakukan Pertama Saya Define Was Score My Score Selepas My Objek My Obstacle Lepas Itu Kita Masukkan Property Untuk My Score Dan Dalam Function Component Kita Tambahkan Property Type Kedalam Function Component Tersebut Lepas Itu Kita Masukkan Line Untuk This Dot Type Sama Dengan Type Lepas Itu Di Bahagian Update Saya Tambahkan Coding Apa Yang Berlaku Ialah Untuk Setiap Frame Yang Berlaku Dia Tunjukkan Text Kita Set Width Dan Hide Color Dia Lokasi Dia X Dan Y Setulisan Jika Tidak Kita Akan Paparkan Tentang Objek Yang Red Dot Oke Jadi Itu Sahaja Yang Saya Tunjukkan Jadi Itu Sahaja Coding Yang Kita Masukkan Save File Tersebut Mari Kita Tengok Hasil Dia Tekan Butang Refresh Ataupun Reload Score Akan Ditunjukkan Dan Score Tersebut Adalah Berdasarkan Peningkatan Score Tersebut Adalah Berdasarkan Kepada Frame Frame Yang Telah Melalui Di bahagian Belakang Maka Itu Sahaja Untuk Unit Satu Selamat Mencoba Sampai 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 Sampai